Waqala sallallahu alaihi wasallam Ittakillaha haythumakunta Bertakwala kepada Allah Dimanapun kalian berada Dimanapun kamu berada Wa'adbi'is sayyatal hasanah tamhuha Dan ikutkanlah Setiap kejelekan Dengan kebaikan Maksudnya Setelah mengerjakan keburukan Bertobat kepada Allah Setelah berbuat dosa Maka Kemudian Memperbanyak atau melakukan amal sholi Sehingga amal sholi itu menghapus Kesalahan atau dosa-dosa yang telah Dikerjakan Wa'kholikin nasa bikhulukin hasan Wa'kholikin nasa bikhulukin hasan Dan Pergaulilah manusia Dengan akhlak yang baik Pergaulilah Pergaulilah manusia Dengan budi pekerti yang baik Hadis yang dirawatkan oleh Imam Ahmad Tirmizi Hakim dan Bayhaki Jadi Seperti baru-baru yang Saya sebutkan bahwa Kita Kita telah membahas Tentang dua watak Kepribadian Ada Plegmatis yang damai Yang Butuh dimotivasi Ada Senguinis yang populer Yang butuh di Organisir Kedua ini Kedua watak ini Tentulah berbeda Karena Plegmatis adalah Intropet Sedangkan Senguinis adalah Extropet Intropet itu Dia lebih di dalam Lebih Menarik diri Ya kan Tidak kentara Sementara Extropet itu Dia keluar Nah untuk yang Senguinis Keluarnya dia Ingin populer Nah Ada kelemahan Masing-masing Dari dua watak Yang telah Saya jelaskan ini Dan dua watak ini Banyak dimilih Ke manusia Dan dua watak ini Merupakan Apa namanya Watak yang Intropet Dan extropet Yang paling menyebalkan Karena Perlu dididik Perlu dididik Mau dimotivasi Ya kan Mau di Apa namanya Diorganisir Supaya bisa Terkontrol Dan dua watak ini Plegmatis Dan Senguinis Ya kan Ketika Dimiliki oleh Manusia Ya kan Ketika ada manusia Yang memilikinya Ya kan Plegmatis Atau Senguinis Ya kan Ketika dia Tidak menyadari Tentang kelemahannya Apa kelemahan Sebagai orang Plegmatis Yang damai Ya kan Apa kelemahannya Kemarin Saya jelaskan Yaitu Dia mempunyai Jiwa yang Periam Damai Tapi dibalik Damainya itu Periamnya itu Dia mempunyai Kemauan banyak Yang kuat Kepala batu Keras kepala Suka Menunda-nunda Sesuatu Ya kan Memang Karena dia Tidak mau Mengerjakannya Kecuali memang Benar-benar Hal itu Sangat berpahena Ya kan Atau mendesak Baginya Ya kan Baru mau Dikerjakan Jadi Bila memang Mau disengatnya Ya enggak Mau Keras kepala Jadi Di samping Penangannya Jiwanya yang Periam Ya kan Humanis Itu kan Tapi Mempunyai Kemauan yang Bajan Itu Plegmatis Nah itu harus Dikikis Yaitu dengan Melatih bagaimana Supaya bisa Termotivasi Untuk melakukan Segala Gagasan Gagasan Atau Kebaikan Ya kan Bila dia Apa namanya Diberitahu Tentang kebenaran Maka Sebisa mungkin Harus dilaksanakan Diberitahu Tentang Apa namanya Agar meninggalkan Keburukan Agar Sebisa mungkin Berusaha meninggalkannya Sama halnya juga Dengan Sanguinis yang Populer Ya kan Sanguinis yang Populer Dimana dia Gemar Dengan Kesenangan Kegemerlapan Ya kan Dan Mempentingkan Dirinya sendiri Daripada Orang lain Ya Tidak peduli Dengan orang lain Karena dia Peduli dengan Dirinya sendiri Karena Wataknya yang Populer tadi Bagaimana dia bisa Mengisi Keposongan Ya kan Menghidupkan Suasana Ya kan Tanpa peduli Orang merasa Posan Nah Kelemahannya Saya inginis Yang populer Pertama Dia terlalu Banyak gagasan Dan Tidak ada Tindak lanjut Jadi Biasanya Dia selalu Banyak cerita Kalau di Suatu tempat Tidak bisa Kalau dia Banyak cerita Ya kan Cerita yang Dibumbu-bumbuhi Gitu kan Gitu Cerita sederhana Jadi Dibumbuhi Dengan Banyak Bumbu-bumbu Sampai Kebohongan Nah itulah Watak Seinguinis Yang mempunyai Bagaimana dia bisa Ada bahan Yang bisa dia Cerita Nah Inilah Watak Kelemahan Seinguinis Harus Dikikis Harus Dipangkas Bagaimana Dia bisa Bercerita Separuh Dari Sebelumnya Sehingga Tidak Bercerita Hal-hal Yang Tidak Benar Tidak Berpaedah Dan Memang Sesungguhnya Seinguinis Yang populer Adalah Orang-orang Yang perlu Diorganisir Karena Wataknya Tidak Terkontrol Sehingga Perlu Diorganisir Agar Terkontrol Jadi Seinguinis Yang populer Ibarat Orang Yang Memelihara Ketololan Padahal Dia bisa Kalau Dia mau Menyadarinya Memangkas Pembicaraannya Jangan Terlalu Banyak Gagasan Langsung Dilakukan Terlalu Banyak Gagasan Ujung-ujung Tidak Bisa Dilakukan Dan Kelemahan Selanjutnya Seinguinis Yang populer Adalah Ketika Dia Berteman Berpindah Seperti Ladang Orang Yang Berladang Berpindah Atau Dia akan Menghubungi Temannya Ketika Dia Sangat Membutuhkannya Atau Istilahnya Yang saya Sebutkan Kemarin Teman Di Musim Baik Atau Teman Di Musim Hujan Dia akan Menghubunginya Ketika Musim Itu Saja Setelah Itu Dia Hilang Lagi Jadi Teman Teman Tidak Tidak Hilang Saat Dibutuhkan Nah Karena Dia Mementingkan Dirinya Sendiri Ketimbang Orang Lain Maka Di dalam Buku Yang saya Jelaskan Kemarin Perlu Mengetahui Tentang Faktor Persahabatan Poinnya Adalah Di dalam Agama Mengajarkan Yaitu Juga Semua Buku Kepribadian Yang itu Asalnya Dari Agama Sebelum Sebelum Al-Quran Sebelum Islam Sebelum Nabi Muhammad Itu sudah Diajarkan Tentang Akhlak Begitupun Nabi Muhammad Nah Nabi bersabda Juga Kemudian Pergaulilah Manusia Dengan Akhlak Yang Baik Seperti Itu Jadi Dengan Akhlak Yang Baik Artinya Bagaimana Kita Memiliki Kekuatan Di dalam Kepribadian Kita Dimunculkan Kemudian Ketika Kita Memiliki Kelemahan Di dalam Kepribadian Kita Watak Kita Dikikis Agar Tidak Merugikan Diri Kita Dan Orang Lain Seperti Plekmatis Tadi Jangan Kepala Batu Iya kan Bila Ada Sesuatu Yang harus Dikerjakan Segera Dikerjakan Dilatih Sama Dengan Sang Indonesia Populer Jangan Terlalu Banyak Gagasan Gitu Kan Ujung Tidak Ada Yang dikerjakan Yang terlalu Banyak Cerita Dan Jangan Manfaatin Orang Nah Seperti Itu Contoh Contoh Akhlak Yang Buruk Berbudi Pekerti Yang Buruk Maka Nabi Menekankan Pergaulilah Manusia Dengan Akhlak Yang Baik Jangan Merugikan Orang Lain 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 Lain